Halo semuanya selamat datang di channel ku Seperti biasa di channel ini kita akan membahas anime lagi Pada video kali ini saya akan membahas anime Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok Nah kali ini kita bakal membahasnya itu lanjutan dari episode 10 kemarin untuk season 2 nya Karena kemarin itu yang rilis cuma episode 1 sama 10 Nah sekarang kita bakal melanjutkan dari episode 11 berdasarkan manga anime ini guys Nah kali ini kita bakal membahas terkait pertandingan ronde ke 6 antara sang Buddha Dan ia akan melawan siapa nanti kita lihat Karena di cuplikan terakhir untuk episode 10 untuk Sumatsu no Valkyrie Itu baru sang Buddha aja yang nongol Dan si dewanya ini justru malah memakili umat manusia guys Yang dimana dia ini harusnya memakili dewa ya Oke seperti apa pertarungan ronde ke 6 siapakah lawan dari sang Buddha ini Kita coba lihat Nah ini berdasarkan chapter 43.2 Kita mulai dari 43.2 Kalian yang mau baca bisa cek aja di google banyak Oke tapi buat kalian yang mau simpel Atau cuma mau ngedengirin cukup lihat pembahasan channel ini oke Jadi buat kalian jangan lupa subscribe dulu Seperti yang kalian tau pada episode 10 terakhir season 2 Kali ini udah memasuki pertandingan ronde ke 6 Yang mengejutkan adalah sang Buddha yang merupakan dewa Yang seharusnya membela para dewa justru ia berpihak kepada manusia Dan mentang para dewa guys Hal ini membuat para dewa terkejut dan emosi tentunya Sang Buddha juga menemui gildo dan ia mengatakan Kalau ini adalah tindakan yang ia ingin lakukan sendiri guys Tapi yang jadi masalah karena para pertarung sudah dipilih Maka akan jadi masalah jika pihak dewa berpindah ke pihak manusia Nah tapi si Zeus ini gak mempermasalahkan hal tersebut guys Justru ini semakin menarik katanya Dan ia juga mengatakan kalau dirinya gak keberatan jika harus bertarung lagi Dan demikian juga sang Buddha walaupun lawannya Zeus gak takut ya intinya Tapi sayangnya itu gak terjadi guys Karena tiba-tiba dari langit muncul sosok kapal besar Itu salah satu milik tujuh dewa keberuntungan Para dewa keberuntungan itu muncul guys Dan tiba-tiba mereka ini bergabung menjadi satu sosok guys Jadi ada tujuh dewa ketujuhnya itu bergabung menjadi satu sosok Yang namanya adalah Zero Fuku Zero ini memiliki penampilan dan aura yang jahat Ia mengeluarkan senjata sebuah kapak yang cukup besar Nah pertarungan ronda ke enam pun dimulai jadi Perwakilan dari dewa adalah si Zero Fuku ini guys Jadi tujuh dewa keberuntungan yang dimana Ia tiba-tiba bergabung menjadi satu sosok yang memiliki aura jahat gitu guys Dan dari umat manusia ini diwakili oleh sang Buddha ya Oke pertarungan pun dimulai Kali ini diawali dari si Zero Fuku ini Ia ini mengeluarkan sebuah kapak raksasa Dan ketika mau bertarung seperti biasa Pasti ada adegan flashbacknya dulu guys Sebenarnya siapa si Zero Fuku ini ya Asal-asal gimana Oke kita coba bahas singkat ya Sebelum kita ke pertarungannya guys Pasti kalian berdasarkan juga kan Zero Fuku itu dulunya membantu orang dengan menyerap Hal yang membuat sedih atau menyerap energi negatif dari seseorang tersebut Sehingga ia akan menjadi kembali bahagia dan sehat kembali Tapi di lain sisi itu membuat dirinya semakin tersiksa Karena menyerap jumlah kemalangan atau kesedihan yang begitu banyak Dan tak terhitung Tapi ya lupa semakin manusia bahagia Ia akan masuk ke dalam yang namanya keserahan guys Justru hal itu membawa malapetaka ya Dan hingga akhirnya ada momen gimana si Zero Fuku ini Udah tampak fotor dan pemah gitu Sehingga ini udah dilubahkan oleh-oleh sosok orang-orang yang dulunya ya selamatkan guys Bahkan gak banyak yang ingat tentang gini Tak lama setelah itu muncul sosok yang dikenal kali ini Sanguda Dan ini muncul ya Dan banyak orang-orang yang mengikutinya guys Zero Fuku yang merasa kalau itu adalah tubuhnya cukup direpot oleh Sanguda ini Dan ia ini jadi iri sih Zero Fuku guys Menjadi dulunya ia ini udah bertemu Sanguda ya Sejak saat itu Zero Fuku ingin membalaskan dendamnya kepada umat manusia berkali-kali lipat Dan saat ia hampir lepas kendali Ia membagi dirinya menjadi tujuh Nah tujuh itu yang biasa kalian kenal Tujuh Dewa Keberuntungan Nah jadi itu guys asal-usulnya ya Pertarungan pun berlanjut Zero Fuku langsung melancarkan serangan kapaknya Tapi Sanguda dengan gampang Mengidari serangan-serangan tersebut dan melancarkan serangan balik Nah tepat sasaran mengenai perut Zero Fuku yang membuatnya sampai terpental dan kesakitan Zero Fuku yang kesakitan segera bangkit dan melancarkan serangan kapaknya lagi Tapi kali ini berbeda guys Serangannya lebih cepat dan kuat Tapi Sanguda benar-benar lebih cepat dan dapat mengidari semua serangannya Seakan-akan dia ini bisa mengataui arah serangan dari kapak tersebut guys Nah setiap Zero Fuku merasa kesal dan sedih Kekuatannya itu terus meningkat dan semakin kuat dan kapaknya juga semakin besar Nama kapak itu adalah Niseru Clifford Sekarang tebasan kapaknya benar-benar gila guys Ini dapat melancarkan area Dan setiap serangannya itu meleset atau enggak mengenainya Justru itu akan membuat kapaknya itu semakin kuat Karena kalau meleset itu dianggap juga kemalangan Nah jadi kalau terus lama-lamaan Kapaknya ini justru semakin kuat Waduh mengeri juga Jika Sanguda terus menindar Maka kapaknya akan berlendam jadi lebih kuat dan besar Tapi kali ini Sanguda ini masih terus Milih dari serangan-serangan tersebut Dan gak ada satu serangan pun yang melayani Sanguda guys Nah si Nengi Buda ini juga udah Tahu ya Atau menganalisis kalau si Sanguda ini Memiliki kemampuan pandangan masa depan guys Atau iya dapat melihat masa depan beberapa langkah ke depan Sanguda punya kemampuan pure and light Atau and manite consecuousness Atau pencerahan warni Keksadaran kegelapan Atau singkatnya Ia mempunyai kemampuan pandangan masa depan Dan sepertinya ia bisa melihat beberapa langkah ke depan Tetapi itu tetaplah kemampuan yang keren ya Walaupun hanya beberapa saat Tapi itu tentu bakal berguna banget Ketika untuk tarung seperti ini Zero Buku yang menyadari hal itu Ia mencoba terus-benerus menyerang secara mempeributa Tapi gak ada satupun serangan yang kena Singkat cerita Karena kemalangannya terus bertambah Hingga berada di curang atau di budak Kayak paling mentok gitu Kapaknya benar-benar menjadi sangat besar Dan memiliki cabang atau mata kapak yang sangat banyak guys Dan tentu ini bakal sulit dihindari oleh Sanguda Ini kemungkinan besar Ini bakal mengenai budak Yang gak dapat menghindar ya Nah ketika serangan kapak itu dimembaskan Disini ya Sang budak tetap tenang dan tersenuh Ia mengeluarkan sebuah jurus Membalikan 6 malam Ketika kapak itu hampir menaiknya Ia ini mengeluarkan semacam presai Dengan tongkat 6 malam Jadi tongkat 6 malam ini Salvo 10 skill Ini Sanguda ini Nah tongkat 6 malam ini Menyimpan kekuatan 6 budak Lindung Dan bentuknya berubah Menyesuaikan dengan emosi Sanguda guys Jadi gak bisa selalu pakai Kalau badan terdesak seperti ini Dan dia emosinya Mengingatkan presai Nah kayak Kebentuk itu presai Sekarang kapak ini semakin mengerikan Karena Bentuknya Udah berubah lagi guys Menyesuaikan Nah kapaknya juga bisa berubah bentuk-bentuk Sekarang ini menjadi sebuah jarum-jarum Yang sangat besar dan amat banyak Demikian pula Tongkat Sanguda juga berubah bentuk Menyesuaikan dengan senjata musuh Nah jadi Senjatanya ini saling menyesuaikan-menyesuaikan ya guys Nah tapi Yang Lebih deuntungan karena Si Sanguda juga masih Lebih unggul Karena Mempunyai skill pandangan masa depan Dan Tapi di lain sisi Juga si Zeroboku Untung juga karena Kapaknya semakin kuat terus Kali ini Sanguda menyerang dari depan Dan menutup jarak Supaya kapaknya gak bisa menyerangnya Dan sayangnya Si Zeroboku ini gak bisa Nyerang ya Karena si Sanguda bisa Arah atau pola serangan tersebut Dan menghindarinya Kemudian ia berhasil Melancarkan serangan ke arah Zeroboku Sehingga ia kesakitan guys Nah setelah adegan ini Ada flashback Tentang masa lalu Si Sanguda ya Oke Kita flashback Kita bahas sedikit Asal-asal dari Sanguda ini Kita setingkat cerita ya Dulunya Sanguda adalah Pangeran Kerajaan Sakyas Di India Utara Kuno Akhirnya pernah berkata Bahwa dirinya Pernah diramalkan Sebagai pria terhebat Sepanjang umat manusia Tapi Sering sekali Ia ditegur Karena Si Sanguda ini Semaunya guys Dari sifatnya aja Udah jelas ya Kalau dia ini Tiba-tiba karakter yang Sembrono-sembrono Tapi Overpower Hingga Singkat cerita Kakaknya itu Meninggal guys Dan ini Membuatnya Sebenarnya sedih Karena mengat kata-kata Motivasi Atau kata-kata apa Dari kakaknya itu Dan ketika Pemakaman Ia justru itu Mengangkat petinya Si kaknya Dan menghanjutkannya Ke sungai guys Walaupun lagi pemakaman Ia asal bawa aja Nah kemudian Setelah Keadaan itu Ia ini Meninggalkan Kerajaan Dengan Membawa takdir Ia gak akan Mengguti takdir Atau melawan takdir Yang ditentukan Oleh orang lain Untuk dirinya Jadi Dia ini tipe-tipe Yang Gak suka diatur Oleh takdir Gitu lah ya Nah kita lanjut Ke pertarungan Pertarungan pun Terus berlanjut Dan senjata berubah Berubah Menyesuaikan terus Karena Zero Fuku yang emosi Serangannya Selalu meleset Bahkan kapak Zero Fuku sekarang Berubah menjadi Badai pedang Yang amat banyak Tapi sang Buddha Bisa mengatasi Dengan pedang Fancir abadi Pedang milik Zero Fuku Menjar sang Buddha Terus menerus Pedang bandai Milik Zero Fuku Yang terus-terusan Mengejar Tapi gagal Gak ada yang Kena Zero Fuku pun Akhirnya Merasa kesal Dan malang Dan hingga Akhirnya Sang Buddha Matakan Kalau dirinya itu Perlu mencintai Dirinya sendiri Benar itu Ia merasa Sedikit terhasut Dan Ya Kapaknya Benar-benar Menyusut Ya sekarang Mendengar kata-kata Dari sang Buddha Dan ia jadi Kayak overthinking Gitu Kalau ia Ada yang kurang Gitu Kenapa ia Gak bahagia Dan lain Nah setelah kapaknya Menyusut Otomatis Zero Fuku Ini gak punya senjata Tapi sang Buddha Ini Ya menganggapnya Untuk bertarung Imbang lah ya Dengan cara Ia gak Menggunakan senjatanya Dan sekarang Menjadi pertarungan Tangan kosong Aduh Bukul pun Terjadi antara Keduanya Hingga Akhirnya Zero Fuku Harus tumbang Karena Pulang lurusnya Sang Buddha Itu menaik telak Badan-Badanya Dan Ya Ya terkepar Dan ketika Para penonton Mengira Kalau Ya ini Udah kalah Atau jatuh Dari tubuh Zero Fuku Tiba-tiba Keluar Dua naga Dan papak Seperti Melahap Zero Fuku Dan sekarang Ketika Dua naga Itu keluar Dan melahap Zero Fuku Muncul Satu sosok Yang sangat ganas Para dewa Menyebutnya Sang Berserker Atau Legendary Berserker Raja Iblis Naka Keenam Hajun Nah oke Untuk part Satu Sampai Sini Dulu Part Dua Kita Lanjutkan Besok Oke Sekian Dulu Sosok Hajun Ini Untuk Part Dua Jadi Pertama Lawan Zero Fuku Nanti Part Dua Lawan Hajun Atau Sang Raja Iblis Naka Yang Kenam Oke Seperti Apa pelarungan Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Bye 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 Bye